selamat pagi hari ini saya lagi di ngawi saya lagi nganter barang pesanan dari temen saya yang di taiwan ini sekarang lagi bertamu di ngawi rumah temen ini temen saya lagi di taiwan kemudian anaknya itu mau usaha ternak kambing kalau ternak kambing anaknya masih muda harus cari rumput cari rambanan jadi ini saya sarankan untuk tanam rumput rumput jadi ada lahan itu ditanami rumput jadi nanti berapa lama sekali jadi enak jadi enggak perlu cari rumput ada nanam sendiri di sawah di kebun yang gitu nah ini bibitnya itu dari ponorogo minta temen saya minta tolong saya untuk nyariin Alhamdulillah udah dicariin sama suami ini sekarang saya udah nganter sama suami ya tadi bibitnya itu memang agak mahal ya karena ini super jadi saya karena membantu seneng banget ya intinya saya kenapa kok dari ponorogo harus ke ngawi nganter jauh-jauh bukan berarti saya mencari untung atau apa tidak ini ya saya membantu seneng sekali anaknya itu mau usaha kayak gitu jadi enggak pengangguran karena dia suruh jagain kakeknya sekalian jadi dia di rumah ya enggak ke luar negeri jadi saya bantu semampu saya saya arahkan gimana cara nanemnya cara pemasarannya gimana intinya cara merawatnya kambing itu gimana diarahkan sama suami saya nah ini kebetulan saya udah itu ya banyak belajar ya dari suami saya jadi ya namanya hidup di kampung jadi apa saja itu tetap dijalani tetap apa ya terus ini rumahnya teman saya itu anaknya juga usaha burung ya ini ada di dalam saya mau coba spill gimana burungnya ini burung mahal love bed apa-apa namanya saya enggak tahu kalau lihat nah ini dari sini itu banyak burung-burung disitu nah ini ada jadi kayaknya ini ternak sendiri burungnya seperti ini nah itu disitu nah gitu itu jadi enggak tahu gimana cara peliharannya ini lingkungannya ya ini saya sedang istirahat oke teman-teman nanti saya lanjut itu ya ceritanya ya saya lagi mau masuk dulu teringkat tunjuk nah pulang biasa tuh anaknya lagi ternak burung murai jadi dipasang-pasangkan guys ini kandangnya banyak jadi usahanya seperti ini ibunya di taiwan sekarang mau nyambik ternak gamping nah rumputnya bibitnya itu dari saya tuh kayak lagi pacaran burungnya pacaran semua sepasang-sepasang suami istri banyak sekali tuh oke teman-teman ini sekarang saya sudah pulang udah pamitan dari rumah teman ini sekarang istirahat di pinggir jalan Alhamdulillah kita bisa menjalankan sholat jurur disini kita istirahat di masjid kebetulan istirahat sambil makan duren jadi saya di Ngawi desa mana itu dia Midodaren kecamatan Midodaren kalau gak salah terus tadi jalannya lewat Rambe nah disini di daerah Rambe ini lingkungannya banyak yang menanam duren jadi ini kebetulan pas lagi panen jadi tadi udah makan duren enak sekali ya asli murah juga lagi panen terus ini sekarang kita sholat jurur disini nah saya lanjut tadi ceritanya jadi teman saya sekarang masih di Taiwan nah ini anaknya di rumah lagi mau usaha jadi mengembangkan ya mengembangkan modal jadi dimodali sama orang tuanya untuk ternak ya jadi awalnya dia ternak burung love love apa-apa sama burung murai kalau gak salah terus itu udah maju tadi ada videonya pas saya video tadi kemudian ada ini ada planning baru dia mau ternak kambing katanya kalau sebenarnya salut banget sih saya senengnya bisa menyambung silaturahmi jadi bisa apa ya saling bertukar pengalaman kayak gitu mungkin suami saya ada pengalaman ternak kambing gitu jadi ini anaknya teman saya mau ternak juga jadi mungkin kita bisa bertukar lah ya tukar ilmu kayak gitu siapa yang berpengalaman jadi saya seneng kalau anak muda ya anak muda mau dimodali sama orang tuanya mau usaha kayak gitu Alhamdulillah saya ikut seneng intinya kayak gitu terus selain itu kita juga ketujuannya bersilaturahmi kayak gitu jadi saya juga seneng bisa datang ke rumahnya mbaknya juga seneng saya datang kesini awalnya yang kita gak kenal kita itu gak tahu siapa-siapa sekarang udah kayak jadi teman akrab teman curhat bisa lebih-lebih menjadi saudara kayak gitu ya walaupun saya dari ponorogo ini saya di ngawi jadi ya perjalanannya butuh waktu ya jadi ya Alhamdulillah intinya seneng kayak gitu ya jadi buat teman-teman yang di luar negeri mungkin yang pengen apa tuh keluarga mungkin ini loh ya maksudnya anaknya yang mau usaha apa ya tetap dimotivasi ya tetap didukung mudah-mudahan sukses kayak gitu dan saya salutnya anak muda gak neko-neko dan bisa mengembangkan usahanya itu saya seneng banget ya karena mungkin sekarang ini sesuai dengan skill juga sih kalau misalnya tadi anaknya itu mau ternak kambing padahal itu ya sebenarnya kotor tapi anaknya juga bersedia kayak gitu ada niat ya semoga kalau udah ada niat itu tinggal mengembangkan karena udah ada modal ya semoga aja lancar sukses gitu ya sekarang gak perlu gengsi karena hidup di kampung mau gimana lagi ya dan buat anak-anak maksudnya yang udah dimodali sama orang tuanya udah disponsori sama orang tuanya intinya harus tetap berhati-hati kayak gitu pesan-pesan ya oke teman-teman mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman dan semuanya lancar sukses kerjanya terima kasih assalamualaikum terima kasih terima kasih